Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Tribuners, kembali lagi pada program Tanya Ustadz Nah kali ini ada satu pertanyaan dari Tribuners nih Tentang bagaimana hukum mencicipi makanan saat memasak di bulan puasa Ramadan Berikut penjelasan dari Ustadz Bagaimana hukum mencicipi makanan saat memasak di bulan puasa Ramadan Boleh, tidak ada masalah ya Tetapi kembalinya kepada soal tadi ya Mungkin kaedah yang pernah juga saya sampaikan bahwa Ada saddu tari'ah Jadi kita tidak boleh melakukan suatu perbuatan yang akan mengantarkan kepada perbuatan lain yang itu dilarang dalam agama Nah memasukkan makanan ke dalam tenggorokan itu tidak boleh Tetapi segedar ngicipin makanan di ujung lidah tidak ada masalah dan itu sedikit saja memang segedar untuk merasakan makanan Tapi kalau mencicipannya banyak sampai kemudian terdorong masuk ke dalam lidah Lalu masuk ke tenggorokan Nah ini nyicipinya ini sudah berlebihan Ya tidak boleh begitu ya Jadi beda dengan renang tadi ya Kalau renang itu memang orang masuk ke dalam air Pasti tidak mungkin dia mengendalikan Air itu masuk ke dalam mulut atau dalam hidungnya Tapi kalau nyicipin makanan saja Saya kira itu masih tidak ada persoalan Selama ya begitu dia mencicipi sudah tahu Lalu kemudian dibersihkan lidahnya agar tidak sampai masuk ke tenggorokan Demikian penjelasan Ustadz terkait dengan mencicip makanan saat masak di bulan puasa Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan bisa hubungi nomor di bawah ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton